Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Manfaat yang akan Panjenengan peroleh dengan menyaksikan video ini, adalah Panjenengan akan mengerti mengenai 10 ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib Raja Kalacakra bawaan lahir. Raja Kalacakra adalah sebuah mantra ajian yang memiliki kesaktian untuk membalik segala energi negatif jahat menjadi energi positif. Kesaktian dari Raja Kalacakra ini, bahkan bisa membuat ilmu dan kesaktian yang dimiliki orang lain menjadi hilang. Raja Kalacakra ini, seringkali difungsikan sebagai pagar gaib yang bisa melindungi orang ataupun properti tertentu dari perbuatan jahat manusia ataupun serangan metafisika. Pada zaman dahulu, Raja Kalacakra ini dituliskan pada selembar daun ataupun kulit binatang yang kemudian disimpan sebagai pagar gaib, namun, ada pula yang merajahnya secara gaib pada tubuh manusia. Ketika Raja Kalacakra dirajahkan secara gaib pada tubuh manusia, maka kesaktian pagar gaib tersebut tidak hanya akan dimiliki oleh orang yang bersangkutan, namun juga akan menurun kepada beberapa anak cucunya, sehingga banyak orang yang tidak tahu jika mereka sebenarnya memiliki pagar kalacakra keturunan atau bawaan lahir di dalam tubuhnya. Agar Panjenengan semakin paham dan mengerti, maka berikut ini adalah ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib kalacakra bawaan lahir, di mana yang pertama adalah memiliki Raja Takasat Mata di bagian tertentu pada tubuh. Raja Kalacakra Gaib ini, paling banyak terdapat pada bagian punggung, lengan, serta telapak tangan, dan hanya akan nampak jika dilihat dengan mata batin. Jika Panjenengan sering merasakan seperti ada aliran halus yang merambat pada bagian tubuh tertentu, biasanya menyerupai aliran air, atau aliran listrik, dan mengeluarkan hawa panas namun juga terkadang dingin, maka bisa jadi Panjenengan memiliki pagar gaib kalacakra bawaan lahir. Sensasi ini biasanya akan muncul ketika Panjenengan berada di suatu tempat yang terkesan angker, dan hal itu adalah tanda bahwa pagar gaib kalacakra Panjenengan sedang aktif dan melindungi dari energi negatif. Ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib kalacakra bawaan lahir urutan kedua, adalah orang tersebut merupakan seorang yang rajin beribadah. Pagar gaib Raja Kalacakra memiliki sumber kekuatan utama yang berasal dari kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga ketika Raja ini dirajahkan secara gaib ke dalam tubuh seseorang, maka dirinya akan memiliki dorongan untuk selalu berada dekat dengan Tuhannya. Energi dari pagar gaib kalacakra ini akan semakin ampuh dan sakti apabila Panjenengan selalu berada di jalan Tuhan, namun ketika Panjenengan menyimpang, maka Raja Kalacakra ini akan tertidur dan menjadi melempem, sehingga tidak akan bisa memagari diri Panjenengan lagi. Ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib kalacakra bawaan lahir yang ketiga, adalah memiliki pembawaan diri yang tenang. Pagar gaib kalacakra dalam diri Panjenengan akan memberikan suatu energi yang membuat Panjenengan selalu merasa aman, Panjenengan akan merasa seperti ada yang selalu menjaga dimanapun Panjenengan berada. Panjenengan pemilik pagar gaib kalacakra bawaan lahir, memiliki vibrasi energi yang lebih tinggi. Hal ini akan membuat Panjenengan menjadi orang yang mudah mengendalikan emosi, tidak mudah terhasut amarah. Ciri memiliki pagar gaib kalacakra bawaan lahir yang keempat, adalah orang tersebut banyak selamatnya. Pernahkah Panjenengan selamat dari beberapa kali kejadian buruk, ataupun Panjenengan pernah mengalami kecelakaan yang seharusnya fatal, namun secara ajaib Panjenengan tidak terluka, bahkan tidak tergores sedikitpun, jika pernah, maka bisa jadi Panjenengan memiliki pagar gaib kalacakra bawaan lahir. Pagar gaib kalacakra di dalam tubuh Panjenengan juga bisa menghindarkan Panjenengan dari orang-orang yang berniat jahat, bahkan Panjenengan bisa seolah-olah menjadi tidak terlihat di mata orang yang memiliki niatan jahat. Ciri memiliki pagar gaib kalacakra yang kelima, adalah orang tersebut jarang mengalami sakit. Sakit yang menyerang tubuh manusia, tidak hanya berasal dari golongan medis saja, namun juga berasal dari golongan metafisika yang apabila didiamkan, juga akan berkembang menjadi penyakit medis. Namun ketika tubuh Panjenengan memiliki pagar gaib kalacakra, serangan dari energi negatif tersebut akan patah dan mental, tidak jarang justru akan kembali lagi kepada orang yang mengirimnya. Namun demikian, bukan berarti orang yang memiliki pagar gaib ini akan menjadi orang yang tidak bisa sakit atau tidak bisa dikalahkan, mereka tetap mempunyai kelemahan yang akan kita bahas di akhir video ini. Ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib kalacakra bawaan lahir urutan ke-6, adalah memiliki aura dan pesona yang memikat hati banyak orang. Kesaktian Raja Kalacakra dalam mengubah energi negatif menjadi energi positif, juga akan bisa mengubah rasa benci menjadi rasa cinta, sehingga, otomatis Raja ini juga memiliki tuah pengasihan. Jika Panjenengan adalah seorang pegawai yang disayang atasan, sedangkan atasan tersebut terkenal sebagai atasan yang galak, dan hampir semua pegawai tidak ada yang mau dekat dengannya, maka, bisa jadi Panjenengan memiliki daya pengasihan yang tinggi, yang salah satunya bisa berasal dari pagar gaib ini. Ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib kalacakra urutan ke-7, adalah mereka memiliki kewibawaan dan ucapan yang sangat bisa dipercaya. Aura yang dipancarkan oleh pagar gaib kalacakra dari dalam tubuh, akan bisa membuat seseorang terlihat sangat berwibawa dan berharisma, mereka terlihat sangat percaya diri, Selain itu, kata-kata serta nasihatnya pun dapat dipercaya dan dipertimbangkan. Namun yang harus diketahui, yaitu jika Panjenengan memanfaatkan tuah dari pagar gaib kalacakra ini untuk niatan-niatan yang tidak baik, misalnya untuk menjadi seorang playboy atau playgirl, maka dijamin tidak akan berfungsi. Ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib kalacakra urutan ke-8, adalah mereka disukai binatang dan anak kecil. Binatang dan anak kecil, adalah makhluk yang mampu merasakan getaran dan energi positif di alam semesta. Dalam hal ini, juga termasuk aura positif yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki pagar gaib kalacakra di dalam tubuhnya. Binatang dan anak kecil, adalah juri yang sangat lihai dalam menentukan dan menilai karakter seseorang hanya dari penampilan luar dan urbawanya saja. Ciri orang memiliki pagar gaib kalacakra yang ke-9, adalah mampu menetralkan suatu energi pada suatu benda ataupun tempat tertentu. Jika Panjenengan benar-benar memiliki pagar gaib kalacakra ini, maka Panjenengan sebaiknya tidak memegang suatu benda pusaka atau mustika yang memiliki tuah tertentu. Hal itu dikarenakan, energi dari pagar gaib kalacakra yang memancar dari dalam tubuh Panjenengan, secara tidak sengaja akan bisa menetralkan energi di dalam pusaka atau mustika tersebut, sehingga otomatis akan kehilangan kesaktiannya. Keberadaan seseorang yang memiliki pagar gaib kalacakra juga bisa menentramkan dan membuat damai perasaan dari orang-orang di sekelilingnya, hal itu karena kehadiran orang tersebut bisa menetralisir energi negatif di tempat itu. Kemampuan dalam menetralkan energi ini, pada beberapa orang akan memunculkan suatu kemampuan spiritual dalam hal penyembuhan, baik itu penyembuhan penyakit medis ataupun non-medis. Ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib rajah kalacakra yang ke-10, adalah orang tersebut sulit untuk dilacak keberadaannya secara gaib atau metafisika. Pagar gaib kalacakra akan memberikan suatu selimut energi yang bisa membuat aura keberadaan panjenengan menghilang. Hal ini tentunya akan membuat sulit orang yang hendak menerawang ataupun mengirimkan santet, teluh, ataupun guna-guna kepada panjenengan. Kelemahan dari orang-orang yang memiliki pagar gaib, baik itu bawaan lahir ataupun tidak, adalah melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Pagar gaib di dalam diri seseorang akan rontok dan hilang jika dirinya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah diberikan mantra-mantra tertentu. Ada yang hanya sekali konsumsi langsung rontok, dan ada pula yang harus beberapa kali. Oleh sebab itulah, disarankan agar kita senantiasa berdoa terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi makanan dan minuman, karena paling tidak dengan berdoa, bisa meminimalkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Nah demikianlah tadi video tentang 10 ciri-ciri orang yang mempunyai pagar gaib Raja Kalacakrabawaan lahir. Semoga, dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua yang menontonnya. Tidak lupa sebagai penutup admin doakan panjenengan sekeluarga, agar senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan, dan segala apapun yang dilakukan untuk mencari penghidupan. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Terima kasih telah menonton!